Post jauh viral di berbagai media sosial, perjuangan warga kurang mampu ketika hendak berobat, kini bisa bernafas lega. Pasalnya, beban hidup yang dialaminya sedikit berkurang karena banyak dermawan yang memberikan bantuan. Seperti apa kisahnya? Berikutuliputannya. Aandini Yanti, warga desa Kertabesuki, kecamatan Wanasari, Kabupaten Berbes, harus pulak-balik mendorong kursi roda suaminya Nur Rahman yang berdarita sakit gagal ginjal untuk berobat sejauh 10 km setiap 2 kali dalam seminggu. Kalau di kursi roda sendiri itu dapat dari bantuan atau? Enggak, pilih sendiri, bekerja sambil nyanyi. Untuk keseharian sendiri itu pekerjaannya? Pekerjaan saja menyanyi. Kalau di rumah sendiri, jaringan sama? Enggak, sendirian sama suami. Kini, Aand mendapat bantuan berupa fasilitas transportasi dan matari untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pihak desa akan memfasilitasi keperluan transportasi berupa mobil siaga desa. Selain itu, Aand juga mendapat bantuan berupa sembako dan uang tunai. Untuk kaitannya masalah ini, RT sudah memberi saran, RW, Kader Kesehatan, Lingkungan Perangkat Berapa. Dia enggak mau sama sekali. Jadi mungkin nanti hari Rabu, siaga akan disiapkan. Kalau mau didorong perangkat pun akan mendorong. Kesini untuk memberikan sedikit rezeki lah ya, supaya Ibu Aan bisa fokus berawat Pak Nur Rahman. Kan keseharian Ibu Aan ini mengamen, jadi katanya. Jadi tidak fokus untuk mengurus Papa. Aan mengaku sangat terbantu dan sempat menangis seharus saat ada warga yang peduli dan membantunya. Selama ini, Aan bersama Nur Rahman hidup di rumah tua yang kurang layak huni. Yuli Hardianto, Kompas TV, Probes.